Pemirsa rentannya kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan perhatian lebih guna meminimalisir angka kasus kekerasan di Indonesia. Oleh karenanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA meluncurkan layanan Sapa 129 di 10 provinsi di Indonesia. Layanan ini menjadi wujud hadirnya pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan laporan kepada masyarakat. Perempuan dan anak adalah golongan yang rentan akan tindakan kekerasan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam periode 1 Januari sampai 27 September 2023, terdapat hampir 20 ribu kasus kekerasan di Indonesia. Dari seluruh kasus tersebut, sekitar 17 ribu korban merupakan perempuan dan sebagian korban perempuan didominasi oleh kelompok usia 13 sampai 17 tahun. Eskalasi angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi masalah serius yang harus segera mendapatkan penanganan. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Sapa 129 di 10 provinsi di Indonesia. Sahabat Perempuan dan Anak atau Sapa 129 merupakan layanan dari pengaduan kasus kekerasan. Masyarakat diberikan kemudahan dalam melaporkan setiap tindakan kekerasan di sekitar, hanya dengan menghubungi hotline 129. Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indra Gunawan mengatakan, kemudahan akses pelaporan ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi tentu kita harapkan akan semakin memperluas ya jangkauan atau masyarakat yang ketika ada korban kekerasan bisa terus langsung mengadukan. Ini berbagai channel sudah kita sediakan mulai dari telepon, kemudian ada WhatsApp juga bisa, aplikasi juga sudah ada gitu. Tentu kita harapkan akan semakin memperluas akses bagi masyarakat untuk ketika mengetahui atau mungkin juga menjadi korban bisa langsung melaporkan di pengaduan ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumatera Utara, Manawasalwa Lubis mengatakan, masyarakat cukup melapor dengan hotline 129, lalu petugas akan melakukan asesmen terkait data diri dan kronologi kasus. Setelah itu, pelapor akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan, seperti pendampingan korban, mediasi, dan penempatan korban di rumah aman. Ia berharap masyarakat kian aktif dan pekah terhadap kekerasan di lingkungan sekitar. Ia menambahkan, perasaan malu dalam menyuarakan kasus kekerasan, khususnya dalam keluarga, menjadi salah satu penyebab masih sedikitnya masyarakat yang enggan untuk melapor. Sebenarnya, pengalaman kita, adanya kasus mereka kurang terbuka, kurang terbuka sehingga untuk penanganan kasus itu agak lambat. Kalau bila mereka cepat melakukan terbukaan, mungkin adanya intimidasi dari si pelaku sendiri, sehingga korban enggan untuk melaporkan sesuai dengan yang mereka kealami. Apa harapannya? Ya, harapan kita ke depan, bila ada keluarga atau korban yang mengalami korban kekerasan, jangan malu, hilangkan budaya malu itu, sehingga pelaku dapat cepat kita tindak. Layanan Sapa 129 merupakan salah satu upaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Badria, aktivis anak di Medan, mengatakan, yang paling penting setelah adanya Sapa 129 ini adalah bagaimana implementasinya. Dia berharap, makin banyak masyarakat melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan. Badria juga menginginkan, laporan yang masuk agar dapat segera ditangani oleh tim, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tertangani dengan baik. Ya, dengan adanya Sapa 129 terintegrasi ini, paling tidak masyarakat itu sudah menjadi satu kemudahan ya ketika mau melaporkan tindak kekerasan yang terjadi ataupun yang dilihatnya gitu, sehingga masyarakat itu bisa mudah untuk mengakses dan melapor. Tanpa perlu mungkin, seperti tadi ya, malu untuk melaporkan karena akan terlihat wajahnya seperti itu. Jadi, paling tidak secara tidak langsung itu akan mengikis budaya malu itu. Teknologi Sapa 129 berusaha terus menjangkau perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan penanganan. Semoga upaya ini dapat menjadi cara korban kekerasan mendapatkan keadilan. Terima kasih. Terima kasih.